FH warga Gangmayang 9 diamankan tim opsional Macan Cempaka Senin dini hari lalu. Terduga pelaku diamankan lantaran melakukan tindak pidana dugaan kasus pengancaman terhadap adik dan masyarakat Jalan Hibrida 3 Keluran Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Minggu malam 14 April 2024 lalu. Saat dilakukan penyelidikan, diketahui terduga FH sedang dalam kondisi dibawa pengaruh minuman tua. Dan diduga aksi pengancaman ini terjadi lantaran terduga pelaku meminta uang kepada sang adik namun tidak dipenuhi. Kapolsek Gading Cempaka, Kompol Kadek, Swator mengatakan kejadian bermula saat pelaku datang ke rumah kemudian memaksa adiknya untuk memberikan uang sebesar 700 ribu rupiah dengan alasan untuk merantau dan mengancam akan membakar rumah yang ditunggu adik pelaku. Dikarenakan tidak memiliki uang, sang adik menolak untuk memberikan pelaku uang. Selanjutnya pelaku membakar tiang rumah dan warga berusaha memadamkan api sembari menenangkan pelaku. Di mana pelaku mendatangi TKP yaitu rumah adiknya sendiri dengan niatan untuk meminta uang 700 ribu dengan alasan untuk digunakan merantau. Di mana adik dari pelaku ini tidak dapat memenuhi keinginan dari kakak yang tersebut. Sehingga pelaku merasa marah dan kemudian masuk ke rumah mengambil parang dan kemudian mengancam akan membakar rumah dan akan membunuh siapa yang menghalangi nyata yang tersebut. Ditambahkan Kapolsek, pelaku yang mendengar akan dibawa ke kantor polisi. Kemudian masuk ke rumah lalu mengambil senjata tajam jenis parang dan mengejar warga serta adik korban sembari mengancungkan sajam. Pelaku akhirnya berhasil ditenangkan dan parang tersebut dibuang oleh pelaku di semak-semak. Pelaku kemudian dibawa menuju Mapolsek Gading Jempaka untuk diproses lebih lanjut. Pelaku yang merupakan seorang residivis ini diketahui baru keluar satu bulan lalu dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Posek Gading Jempaka. Akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 335 KUH pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman maksimal satu tahun kurungan penjara. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.